Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Mengawali lintas Banuah hari ini, dua jemaah calon haji asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan gagal berangkat bersama klotter pertama akibat jatuh sakit dan harus dirawat. Jemaah calon haji yang mengalami penundaan keberangkatan adalah Ninik Hayati berusia 56 tahun asal Hulu Sungai Selatan yang harus menjalani perawatan di klinik akibat hipertensi. Sementara jemaah calon haji lainnya adalah Maria Lestari Rahayu berusia 90 tahun juga berasal dari Hulu Sungai Selatan menjalani perawatan di rumah sakit Ratu Jalahemartapura akibat kadar HP yang sangat rendah yakni 6,7 hingga harus menerima transpusi darah. Hingga menjelang keberangkatan klotter pertama, kondisi kesehatan keduanya masih berada dalam pantauan. Apabila penyakitnya telah dinyatakan sembuh oleh tim dokter, maka akan diberangkatkan bersama jemaah yang tergabung dalam klotter lainnya. Sementara itu jemaah asal daerah Hulu Sungai Selatan Mas Diana, mengaku berangkat haji sembari mendampingi orang tuanya yang sudah lanjut usia. Dari 321 jemaah calon haji keluar terpertama, 60 persen diantaranya tergolong jemaah dengan risiko tinggi, dengan usia rata-rata jemaah di atas 50 tahun. Namun kendati berusia lanjut, jemaah risiko tinggi tetap lulus pemeriksaan kesehatan dan akan terus dipantau oleh tim medis selama di Tanah Suci. Ahmad Ramadhani, Bahanjar TV